Intro Halo ketemu lagi di rumah kata dan hari ini ada saya Aneryanga Tetep dong saya tuan rumahnya disini ya Dan tamu spesial hari ini Aduh saya sedikit sedikit gimana ya Sedikit takut karena ternyata tamu spesial kita di rumah kata edisi hari ini adalah Seseorang yang memiliki mata batin yang luar biasa Berbeda dari Anne, dari orang-orang lainnya Sama kayak orang-orang yang juga punya mata batin yang sama dengan tamu spesial saya hari ini Ada Rodamon, hai apa kabar Rodamon Rodamon ini penulis dibalik mata batin betul ya Cerita dibalik mata batin Cerita dibalik mata batin betul Itu covernya aja sudah warnanya hitam Terus ada gambar ini loh apa gambar mukanya kayak film Scream itu loh Topeng yang medeni itu loh Topeng yang menyeramkan itu Oke sebelum kita masuk ke dalam isinya yang kayaknya menyeramkan banget ya kan Anda pengen tau dulu kenapa covernya ini kamu pakai gambar itu Jadi kalau untuk cover sebenarnya itu dari pihak editor Jadi kita pilih editor publisher Kemarin itu ada dua pilihan Yang satu itu kayak sketchnya itu alam-alam horror dan satunya ini Jadi antara dua sketch itu yang dipilih saya lebih baik milih ini Karena kalau temanya sketch alam itu kan kurang Jadi ini yang paling menyeramkan lah Tantas untuk buruk Baik Jadi kamu memilih ini dari beberapa opsi yang diberikan oleh penerbit begitu ya Nah Terus dari judulnya cerita dibalik mata batin Itu sebenarnya judulnya kamu ambil atau kamu juga diberi pilihan? Tidak kalau judul itu dari saya sendiri Dari kamu sendiri Jadi pure dari kamu sendiri lalu termasuk isinya pun pastinya tidak jauh beda dengan judulnya Jadi sebenarnya ini buku ini dari judul isi semuanya itu dari saya Yang dari pihak publisher itu cuma edit layout sama pengajuan SPN Sisanya full saya sendiri Wow keren 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 Aduh saya sudah deg-degan nih Oke kita langsung aja ya Masuk ke dalam mata batin yang ada di buku itu Cerita-cerita apa aja sih yang akhirnya membuat kamu itu Yaudah aku nulis aja deh gitu Apa sih sebenarnya triggernya kamu sampai akhirnya nulis gitu? Kalau trigger Ini berarti nulis ya bukan cerita ini ya Ya nulis dulu nih nulis dulu Oke nulis dulu Kenapa aku tahu kamu punya kekuatan Eh kekuatan kemampuan Sixth Sense seperti itu ya Terus akhirnya kenapa kamu mau sharing pengalaman kamu dalam dunia mata batin itu tadi? Kalau dari buku horror ya Itu awalnya saya gak ingin share Dalam artian saya gak ingin menceritakan kisah saya ya Kalau dari bukunya Kemudian suatu ketika teman saya itu bilang Kisahmu ini kalau dikisahkan mungkin bagus Kemudian kan saya dari dulu juga suka nulis Kemudian saya juga berpikir Kayaknya iya ya Kayaknya kalau saya cerita tentang pengalaman ini kayaknya bagus Kemudian teman saya Kemudian saat itu saya menemukan Apa ya? Kayak halangan media yang saya gunakan untuk Menceritakan ini Sekiranya yang bagus itu gimana? Saat itu teman saya menyarankan di website Itu pertama kali saya upload 2016 kalau gak salah Kalau gak 2016 ya 2017 Sampai disitu Ketika saya upload Saya sempat stuck beberapa tahun 2018 saya udah gak pernah update Tiba-tiba views dari cerita saya itu Udah sampai nyentuh seribu pembaca Satu K atau dua K Aku lupa Dari itu aku udah langsung Wah gila Ini keren banget nih kalau saya terusin Maksud saya Peminat horror di Indonesia itu juga banyak Jadi pangkukannya itu ada Kemudian ya udah Saya lanjutin aja ceritanya Lalu Akhirnya jadilah buku ini Yang ada di buku kamu ini juga Ngambil dari webpad itu tadi gak? Kalau yang dari webpad itu masih tulisan kasar Kemudian saya sempurnain Saya sempurnain Kemudian saya adopsi ke buku Nah yang di webpad itu gak sampai selesai Baru saya habis beberapa Jadi cuma ada part Spoiler lah Satu dua mungkin Misalnya udah ada di buku saya ini Jadi kalau dibaca di webpad itu udah gak ada lagi ceritanya Mungkin cuma spoiler cerita pertama dan kedua Oke Baik-baik Nah kamu udah bocori nih Kamu ada webpad dan selain-lain Itu boleh dong Kamu kasih tau dimana aja Itumu alamat kamu selama Ini loh Menulis sebelum ada buku ini Alamatnya di webpad ya Akunnya Rodamon Sama kayak nama saya R-O-D-A-R-O-D-H-A-M-O-N ya D-H-A-M-O-N ya Ya oke Terus untuk blognya? Aduh Kalau ini isinya bukan horror Jadi horror itu baru mulai 2016 Sebelumnya itu saya gak ada nulis horror sama sekali Jadi baru masuk ke dunia horror itu tahun 2016 Oke berarti kamu baru masuk dunia horror 2016 Udah mulai nulis-nulis Tapi sebenarnya kamu punya kemampuan mata batin ini sendiri sejak tahun berapa? Atau memang sejak dari kecil? Saya mata batin ini 2016 awal Eh 2015 Akhir Sebelum masuk 2016 Nah kok bisa? Saya udah Ya itu saya belajar Sebelumnya itu sebenarnya saya sudah bisa Cuma bukan yang Kayak orang-orang yang bisa melihat Bisa Ngobatin Orang kena kantet Lapa segala macam Sebelumnya cuma kayak ngerasa kayak Kayak apa namanya? Ada orang yang melihat Terus Hawanya berubah ya kayak gitu-gitu Itu biasa lah Tapi pekanya Pekanya banyak Bukan yang kayak Di tempat angker baru kerasa gitu Enggak Bahkan di rumah pun kadang kerasa Kadang kayak Ada yang mau Apa ya Kayak mau merasuk Kayak gitu loh Kayak merasuki orang Itu kerasa Sampai suatu ketika saya penasaran Terus yaudah Saya pelajari ilmunya Jadi saya itu belajar Berguru Berguru Ke Kemana? Iya Maksudnya Waktu itu di Tulung Agung Oh di Tulung Agung Oke saya speechless Kenapa kamu Justru bisa ngerasain gitu Malah kamu pelajarin gitu loh Kenapa gitu loh Orang kan biasanya malah justru Menolak untuk Enggak Lebih baik aku enggak Semakin mendalam gitu kan Aku takut nih gitu Misalnya seperti itu Jadi Ini ya Anehnya ya Jadi Orang ketika orang Kalau masalah horor Kan pasti takut ya mbak ya Orang tuh kalau Kalau ada setan Atau apa tuh takut Nah Saya ini tipikal yang Kalau ada orang ngomong Saya itu enggak mudah Langsung percaya gitu Enggak Eh disitu Ada penunggunya Eh rumah ini angker Kan kayak Entah itu benar Atau nyata Jadi kayak ambiku kan Nah disitu Saya mulai penasarannya Disitu Jadi kayak saya itu ingin Ingin nunjukin Kalau apakah benar Tempat ini tuh angker Terus apakah benar tempat ini tuh Kayak yang diomongin orang-orang Biasanya paling sering tuh Di tempat makan Ini orangnya pakai pesugian Oh iya Penglari Kayak gitu-gitu Oh iya benar-benar Ini ada pocongnya Ini ada ininya Ada untungnya juga Oke oke Iya Ada untungnya juga Jadi kamu malah makin penasaran Kalau aku yang mengalami seperti itu Bodo amat ya kan Biar itu mau ada apanya kek Pokoknya makan Berdoa sebelum makan gitu kan Ih ini Itu penangkal berdoa Nah ya itu kan Yang penting kan berdoa dulu Kan ada tuh doa sebelum makan ya kan Anyway Roh Damon Atau Damon Aku manggilnya apa nih Mon Aku suka dipanggil Aku suka manggil orang Damon Damon ya oke oke Damon 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 ini Boleh dong ceritain Dari Cerita di balik mata batin Buku kamu ini Ini Apa namanya Cerita yang paling Berkesan Yang mana Maksudnya Yang bikin kamu Ini Serem Tapi nanti aja yang ceritainya Karena kita mau istirahat dulu sebentar Oke Break dulu Tetap disini Di rumah kata Bte deh Dimana-mana pada ngomongin virus koronamu lho Koronamu lho Nggak di rumah Nggak tetangga Nggak di TV Pusing aku Iya Same banget lho Di sosmed Di berita Semuanya Sama corona Kamu tahu nggak sih Virus koronamu dari mana Nggak Emang dari mana Eh Katanya Virus koronamu Disebari sama alien Dari segitiga bermuda Bro Eh Ini pada ngobrolin apa sih Kamu dapet informasi dari mana Aku dapet informasi dari grup WA Dan sosmed aku nih Katanya tuh cuman hoax doang Nggak ada terus korona Beneran Nggak usah percaya Tunggu dulu Itu grup WhatsApp dapet informasinya dari mana Ada sumbernya nggak Tau Nah itu hati-hati Jangan sampai kamu termakan berita hoax Di internet itu tidak semuanya berita yang benar Banyak di berita-berita simpang sigur juga Jadi setiap kali kamu dapet informasi Harus kamu cross-check lagi ke sumbernya Seperti itu Terus gimana dong? Nah Kamu kalau mau nyebar luaskan informasi Dicek dulu Ini bener-bener informasi resmi dari pemerintah Atau dari ahlinya Seperti dari tenaga kesehatan atau bukan Kalau bukan Ya jangan disebar-sebar Tapi aku udah seberin Keluar beruk Gimana dong? Udah-udah Kalian Nggak usah takut sama korona Aku punya alatnya Ya apa? Nih ya Ini Kalung anti korona Dijamin gak akan bakal kena korona Sumpah loh Ya iya dong Ini mau Kamu dapet informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti korona Bahwa ini kan lagi trending Banyak Yang trending belum tentu bener informasinya Kamu tau gak anjuran pemerintah itu harusnya pake apa? Pake apa? Yang bener tuh pake masker udah cukup Nggak usah pake yang aneh-aneh Nggak pokoknya tetep pake ini Ini pokoknya bagus Bagus banget Selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian Tidak pasti kapan korona akan berakhir Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi Di satu sisi virus korona Juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini Sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru Dalam prediksi tatanan kehidupan baru Kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu Ketakutan orang-orang akan terserang virus Membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan jika kita keluar rumah Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari Orang mengenakan masker kemana-mana Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan dan tidak berkerumun Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok Sebelum bepergian Orang akan dicek dulu suhu tubuhnya Dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan Jika terindikasi tidak sehat Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh Ketika berkegiatan sosial Seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja Tidak menutup kemungkinan ke depan orang akan diwajibkan membawa dokumen kesehatan pribadi saat bepergian Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan di bandara dan terminal transportasi umum lainnya Akan menjadi lebih praktis dan mudah Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Oke, masih di Rumah Kata Dan seperti biasa Pendengar bisa mantengin Rumah Kata lewat Youtube di RRI Surabaya Juga bisa lewat IG untuk update terus Karena pasti ada quiz, giveaway, buku-buku dari para tamu spesial saya di Rumah Kata Jadi pantangin terus ya di Instagramnya RRI Surabaya Dan juga bisa lewat podcast di RRI Kas Terus di Youtube di RRI Surabaya Tadi sudah Anu bilang ya Rumah Kata pokoknya cari aja di RRI Surabaya Oke Dan kita balik lagi sama Rodamon Tamu spesial saya hari ini Baru pertama kalinya Rumah Kata kedatengan tamu yang Aduh Serem ya Orangnya sebenarnya gak serem Tapi kemampuannya dia tuh yang serem Karena dia punya six sense Punya mata batin yang bisa melihat Hal-hal yang mungkin kita tidak bisa lihat Pendengar ya Jadi Sekarang kita mau ngomong lagi Ngobrol lagi sama Rodamon Rodamon ini kebetulan di grup Literasi sudah banyak yang Titip pertanyaan Tapi aku mau Kamu jawab dulu dong Cerita yang paling berkesan dari Buku kamu Cerita di Balik Mata Batin Oke Ini salah satu cerita aja ya Yang paling serem kan tadi katanya Ya benar Menurut saya ya Oke Siap saya siap Jadi Ini rada panjang Jadi Judulnya ya Judulnya Perang Gaib Perang Gaib Judulnya Perang Gaib Jadi itu Ini Mbaknya ini kan Ada pekerja Yang juga di RRI Teman saya Iya Nah Dia itu Saksi hidup saya Sebenarnya Dia tahu ceritanya Jadi waktu itu kan Saya sedang Ke Terawak Di Jokerto Jadi waktu itu Sedang Apa ya istilahnya Penerima Apa ya Ospek lah Ospek Masuk organisasi lah Istilahnya ya Waktu Ospek Masuk organisasi itu Disitu Ada sesi Bentak-bentak Jadi kita tuh Disuruh berdiri ya kan Berlaris Terus kita tuh di Bentak-bentak Terus di Bagaimana Nah Kondisinya itu kan Malam hari Kondisi malam hari Dan Disitu Pak Daerah pegunungan Itu udah Rame banget Kondisinya Jadi Gunung mana itu Pegunungan mana itu Kita mulai di bentak-bentak Apa Pegunungan mana Terawas Oh terawas Di Bila Oke oke sorry Di Bila Terawas Jadi waktu itu Udah Ketika sesi bentak-bentak Itu terjadi Beberapa penghuni Penghuni ya Penghuni yang tak Katat mata itu Udah pada ngumpul Disitu kan Kondisi udah capek Terus di bentak-bentak Pikiran udah Gak jelas Nah Itu tuh udah Mulai Apa ya Kondisinya udah gak Kondisif lah Kita tuh di dalam ruangan Itu banyak Terpaan angin Padahal di dalam ruangan Jadi kesannya tuh Pake kipas angin Padahal gak ada kipas angin Sama sekali Iya lah Terawas tuh kan juga Daerah dingin bukan sih Nah iya Harusnya kan Dingin kan Di situ panas Di situ panas Kemudian banyak Terpaan angin Di dalam ruangan Terpaannya Kemudian Ada sebuah jendela Yang saat itu Gak bisa dikunci Padahal udah dikunci Dengan mata kepala udah ngeliat Jadi kunci Tiba-tiba kebuka lagi Begitu terus Selama sesi itu terjadi Saya kan punya Setelahnya teman gaib lah ya Teman gaib Waktu itu Akhirnya terjadilah perang itu Jadi selama Sesi itu Kondisinya udah Gak enak banget Itu yang paling ngerih sih Banyak setan-setan yang kayak Monyet Terus kayak Kucilana Kocong Itu kamu bisa melihatnya Kamu bisa melihat benar-benar Bentuk fisiknya gitu Iya Jadi waktu di tempat itu Udah rame banget Jadi kayak Andai kan di satu ruangan Itu udah Isinya bermacam-macam Itu udah mau Merasuki Teman-teman saya Itu waktu itu Udah mau merasuki teman-teman Kan udah capek kan Habis pergi seharian Terus dipentak-bentak Enersinya udah Terkuras Terkuras Di ruangan itu Nah iya Akhirnya Itu paling ngeri ya Waktu itu Terus apa tuh yang kamu lakukan Di situ ketika tahu Ada banyak sekali Makhluk kasat mata itu tadi Maksudnya Kamu akan melindungi teman-temanmu Yang banyak itu kan pastinya Iya Saya minta tolong sama teman gaib Saya Buat ngebantu Ngejaga teman-teman saya Yang asli ya Yang manusia Jadi saya suruh Bikin Kejagaan di terlokasi Jadi ketika ada Makhluk yang mau Merasuki teman saya Itu udah Masuk di pantai Teman kamu Baju juga ya Yang kasat mata itu ya Tidak Maksudnya Kok nurut sama kamu Kok mau gitu loh Aduh Serem Kita friend Friend banget ya Kita friend Oke Itu tuh udah serem banget tau Maksudnya gini loh Itu paling serem itu Iya Menurut saya Iya Iya Karena kamu tidak hanya menghadapi satu jenis Tapi beberapa jenis Begitu ya Dan Kalau gak kuat Ya ikut tebal juga gak sih Tebal Ikut-ikut Mampus juga gitu kan Oke Ini ada pertanyaan-pertanyaan titipan Dari teman-teman saya Di grup literasi gitu ya Oke Ini harus saya tanyakan ini Rodamon Karena ada yang bertanya Di belakang Ana ini sekarang Ada apa kagak gitu Karena Karena Memang RRI Surabaya ini Adalah gedung bersejarah Gedung yang terkenal spooky gitu ya Banyak banget teman-teman Ana disini Juga yang mengalami pengalaman spiritual Disini gitu ya Saya bertemu Dan mendengar Begitu Kebetulan Alhamdulillahnya Ana Gak pernah gitu ya Jadi Jangan bilang belum Nanti suatu saat pasti Karena tadi bilang gitu Jangan gak gak Itu tuh teman saya yang bilang gitu Nah ini Ini Damon Aku pengen tau Di belakang Ana ada Apakah gak Di sekitaran Ana deh Jangan di belakang Aduh serem amat ya Kalau Dari penglihatan silas sih Gak ada Tapi kalau di tempat lain ada Eh kamu bisa sampai menjelajah di tempat lain Di Di luar pantauan Kamera kamu ini Menurut saya sih gitu Maksudnya Energinya tuh kelihatan Bukan di tempatnya situ loh Makanya Saya tadi ditanya Itu lantai dua Iya Kamu kok tau amat Di lantai dua itu energinya gak terlalu Gede buat makhluknya Yang paling banyak Lantai tiga Lantai tiga Terus Sama bawah Setelah Parkiran kayaknya Oh Setelah Lantai satu Parkiran kayaknya Eh tapi kamu pernah Datang ke RRI Surabaya Belum Saya aja baru ini Kamu belum pernah datang ke RRI Surabaya Tapi tau kalau di RRI ini Lantainya sampai tiga Duh Oh lantai tiga Oh sampai empat Iya sampai empat sih Sampai empat Iya ada sampai empat Oh Iya Tapi yang memang yang kepake Sampai lantai tiga Yang ke lantai empat itu Penghuni lain Oke Terima kasih Tapi sebenarnya kalau dari energi aku sendiri gimana? Aku jadi penasaran Aku ini Ini jadi Aura Aura aku Pembacaan Feng Shui Iya Boleh boleh Mumpung ada kamu disini Damon Tolong Damon Aku tuh selama ini ngerasa Aku ini sebenarnya pemberani apa bukan sih Gitu kan Gimana Aku tuh ngerasa Aku tuh kayaknya Orangnya tuh berani kok gitu kan Pernah tuh ke atas sendirian gitu kan Ngerjain tugas malem-malem Padahal di atas itu pada bilang Ana Kamu tuh jangan ke atas sendirian Kamu kok berani gitu-gitulah Intinya seperti itu Enggak gak apa-apa aku gitu Apa aku terlalu cuek orangnya atau gimana Atau ada yang melindungi aku Kan biasanya tuh ada tuh orang bilang Itu loh kamu lagi diikutin sama ini Ada yang jaga kamu Aku tuh sering banget denger kata-kata itu Tapi aku kayak Mana sih gitu kan gitu Gimana-gimana Banyak tuh Banyak orang yang kayak gitu Maksudnya dia gak sadar Sebenarnya ada pengikutnya Entah itu dari leluhur Atau yang tiba-tiba ikut Saya katakan Kalau saya lihat kayaknya Jelas-jelas ya Iya-iya Mbak Ana ini orang yang kurang yakin Tipe orang yang kurang yakin Jadi kayak pelin-pelan lah Jadi kalau Mbak Ana ini ya Kalau seorang sama iya Nanti tiba-tiba di tengah jalan bisa enggak Jadi kalau menurutku Ya gak terlalu penakut Ya gak terlalu berani Tengah-tengah tergantung kondisi Oke Tengah-tengah Jadi kalau satu saat Mungkin Mbaknya ke lantai tiga Terus tidak terjadi apa-apa ya Itu mungkin berani Tapi nanti ketika Expedisi lah itu mungkin bisa cerita Oh gitu Terus ada yang ngikutin aku enggak? Ada yang jaga aku enggak? Siapa yang mau ngikutin? Enggak karep yoh Enggak mau Enggak mau Enggak mau Kenapa emang aku enggak layak untuk diikutin? Enggak tahu soalnya dulu pernah ada yang bilang gitu sama aku Katanya ada yang ngikutin Gara-gara diikutin dari makam atau gimana gitu Aduh jadi curhat nih curcol nih jadinya ya kan Yaudah deh Susah soalnya kalau lihat dari jauh Mbak Susah ya Oke Baik ini ada pertanyaan lagi Kenapa kemunculan makhluk halus identik dengan bau melati? Padahal enggak juga sih Enggak juga Enggak juga Iya gimana-gimana? Bau itu sebenarnya tergantung dari makhluknya Jadi tiap makhluk ini punya beberapa kesukaan Karena ada yang suka di pojokan Ada yang suka di atas lemari Ada yang suka di gunung, di sungai Nah beberapa makhluk kenapa suka bau melati? Itu sebenarnya kepribadian mereka Terus mereka dapat energi ya dari bau-bau wangi Jadi kan banyak cerita Orang disukai sama kuntilanak Kayak itu cowok disukai sama kuntilanak Kemungkinan si cowok ini Kayak mirip mantan-mantannya masa dulu di kuntilanak Makanya diikuti Dan kalau enggak gitu ya karena wangi itu juga bisa Jadi sebenarnya itu wangi itu kayak identitas lah Identitas dia, makanan dia, energi dia, kesukaan dia Kayak gitu-gitu Hmm Oke Kan baunya enggak mesti melati Enggak malah amis ya kalau enggak salah Kentang bosong, kentang bakar, ubi bakar Oh gitu Yang baunya amis apa ya bau-bau Kayak langur gitu loh Bau darah Iya Itu juga kuntilanak juga ada yang bau darah Enggak mesti bau melati kuntilanak itu Oke baiklah Terus ini ada pertanyaan lagi Apa perbedaan kadam dan korin? Kadam dan korin Kalau korin itu yang kayak tadi teman gaib Jadi korin itu sebelum jadi teman kita itu ada beberapa perjanjian Jadi dia itu bisa penjaga Jadi korin itu kayak kita sebenarnya Juga punya rumah Nah rumahnya itu bisa jadi di pusaka Kayak keris, ada penunggunya itu korin namanya Orang punya pegangan Atau kalau aku nyebutnya teman ya Teman gaib itu modal Tapi kalau korin itu ketika kita lahir itu roh Roh gaib yang menemani kita juga Jadi ketika orang mati terus ada orang melihat Orang itu barusan meninggal tapi kok bisa dilihat di rumahnya berkeliaran Nah itu korinnya bukan orangnya Orangnya udah mati ya udah mati Jiwanya ga ada di dunia Itu korinnya yang gentayangan terus dilihat orang Matinya gentayangan Orangnya masih kelihatan Itu korinnya Nah kalau ini kan kadang ada yang pernah bilang Anu pernah denger tuh kayak orang kalau barusan meninggal gitu ya Itu kan ada tujuh harinya 14 harinya, 14 harinya, berapa harinya Itu nanti katanya nanti hari ke ini, hari ke tujuh itu dia Gimana sih ada yang masih tetap di rumah Katanya gini, nanti di hari keberapa itu Urusannya belum, itu urusannya belum selesai Oh gitu Itu urusannya sama yang pencipta itu Tapi itu ga bisa dilihat sama mata batin Yang terlihat hanya korin Biasanya korinnya yang nyampein orangnya masih punya utang Terus ada kata maaf yang belum tersampaikan Kayak begitu-begitu Terus nanti hari keberapa gitu Di hari keberapa itu dia memang benar-benar pamit Nah ini aku pernah ngalamin sendiri Dulu tuh anaknya bule aku Kan itu meninggal Masih kecil Terus kan ada tradisi Kan kayak antara percaya ga percaya gitu ya Ada tradisi dimana kan harus ada selamatan gitu ya Seribu harinya apa berapa harinya gitu Yang terakhir kali gitu loh Nah itu kan itu katanya pamit Pergi gitu Katanya udah ga bakalan dateng-dateng lagi ke rumah Ga bakalan dateng-dateng lagi ke rumah Nah terus kan pamit Terus ada tradisi dimana disitu disediain tempe Terus ada tepungnya gitu loh Tepung atau tepung beras atau apa gitu Pokoknya warnanya putih gitu kan Nah ini percaya ga percaya Aku masih inget aku waktu itu masih kecil gitu kan Itu di tepungnya tuh ada jejak-jejak tangannya Kayak ditemplokin gitu Jejak tangan anak kecil gitu loh kayak ini Terus di kaca-kaca Nanti-nanti tolong jelaskan soal itu ya Kita istirahat dulu sebentar Oke Tetap disini di rumah kata Selamat datang di tatanan kehidupan baru Kita saat ini dihadapkan pada ketidakpastian Tidak pasti kapan corona akan berakhir Banyak ketidakpastian yang harus kita hadapi Di satu sisi virus corona juga telah merubah banyak hal di kehidupan kita tanpa kita sadari Jika Anda ingin tetap bisa bertahan dan selamat dari pandemi ini Sebaiknya persiapkan diri Anda untuk beradaptasi dan menjalankan tatanan kehidupan baru Dalam prediksi tatanan kehidupan baru Kesehatan dan kebersihan menjadi komoditas nomor satu Ketakutan orang-orang akan terserang virus Membuat semua orang kini semakin ketat menjaga kesehatan dan kebersihan Jika kita keluar rumah Akan banyak kita temui wastafel dadakan di mana-mana Hand sanitizer menjadi barang yang paling dicari Orang mengenakan masker kemana-mana Selalu menjaga jarak saat melakukan kegiatan Dan tidak berkerumun Dan tidak melakukan kontak fisik meski itu hanya sekedar bersalaman Vitamin dan jamu menjadi barang yang banyak dikonsumsi selain makanan pokok Sebelum bepergian Orang akan dicek dulu suhu tubuhnya Dan tidak akan diizinkan melanjutkan perjalanan Jika terindikasi tidak sehat Dan akan selalu dilakukan cek suhu tubuh Ketika berkegiatan sosial Seperti di mal, rumah makan, atau di mana saja Tidak menutup kemungkinan Kedepan orang akan diwajibkan Membawa dokumen kesehatan pribadi Saat bepergian Atau bisa jadi sistem pelacakan kesehatan Di bandara dan terminal transportasi umum lainnya Akan menjadi lebih praktis dan mudah Nah, selamat datang di Tatanan Kehidupan Baru Hashtag Indonesia Tatanan Kehidupan Baru Bete deh, dimana-mana pada ngomongin virus koronamu loh Koronamu loh, enggak di rumah, enggak tetangga, enggak di TV Pusing aku Iya, lame banget loh Di sosmed, di berita, semuanya sama corona Kamu tahu nggak sih virus koronamu dari mana? Enggak, emang dari mana? Eh, katanya virus koronamu itu disebari sama alien dari segitiga bermuda Eh, ini pada ngobrolin apa sih? Kamu dapet informasi dari mana? Aku dapet informasi dari grup WA dan sosmed aku nih Katanya itu cuma hoax doang Enggak ada virus korona, beneran Enggak usah percaya Eteh, teh, tunggu dulu Itu grup WhatsApp dapet informasinya dari mana? Ada sumbernya enggak? Tau Nah itu hati-hati Jangan sampai kamu termakan berita hoax Di internet itu tidak semuanya berita yang benar Banyak yang diberita-berita simpang sigur juga Jadi setiap kali kamu dapet informasi Harus kamu cross-check lagi ke sumbernya Oh seperti itu, terus gimana dong? Nah, kamu kalau mau nyebar luaskan informasi, dicek dulu, ini benar-benar informasi resmi dari pemerintah atau dari ahlinya, seperti dari tenaga kesehatan atau bukan. Kalau bukan, ya jangan disebar-sebar. Tapi aku udah cemberin ke grup, gimana dong? Udah-udah, kalian gak usah takut sama corona. Aku punya alatnya. Namanya apa? Nih ya, ini kalung anti-corona. Dijamin gak akan bakal kena corona. Sumpah loh, ya iya dong. Ini mau. Kamu dapet informasi dari mana lagi tuh kalungnya beneran anti-corona? Bahwa ini kan lagi trending, banyak. Yang trending belum tentu bener informasinya. Kamu tau gak anjuran pemerintah itu harusnya pake apa? Pakai apa? Yang bener tuh pake masker udah cukup. Gak usah pake yang aneh-aneh. Enggak, pokoknya tetep pake ini. Ini pokoknya bagus. Bagus banget. Oke, balik lagi di rumah kata. Masih sama Damon. Ya Allah, tolong Damon. Kamu ini... Boleh ceritain dong. Itu tadi kan ana, tadi terakhir ana bertanya soal apa sih menurut kacamata Damon tentang kejadian yang pernah ana lihat gitu. Karena di hari terakhir bancaan itu tadi, anaknya, almarhum anaknya bule aku tuh kayak meninggalkan jejak. Jadinya akhirnya percaya kalau itu memang beneran pamit. Kalau pamit itu kayak meninggalkan jejak. Jejaknya apa? Berupa di tempe itu ada tepung, terus ada jejak jelek. Kayak tangan ditaruh di atas tepung tuh gimana sih kan menyisakan jejak gitu ya. Terus di tembok, tembok, bukan di tembok, sorry. Di kaca, di kaca jendela itu kan bening. Itu ada bekas tangan anak kecil. Padahal anak kecil satu-satunya ya cuma anak, almarhum anaknya bule aku yang sudah meninggal itu. Gak ada lagi. Emang siapa lagi yang mau iseng pake gitu? Nah itu gimana itu? Bisa dijelasin gak? Jadi itu ada dua kemungkinan. Pertama memang korinnya mau pamit. Atau yang kedua dari makhluk sekitar rumahnya budenya Mbak Anda yang jahil. Jadi kan kayak gitu-gitu, Gimana ya? Kalau orang punya mata batin, ngelihat setan itu kadang gak bisa sama. Kalau setannya kuat loh ya. Jadi kayak Mbak Anda bisa ngeliat nih. Aku juga bisa. Mbak Anda ngeliat sosok yang di sebelah sana itu cewek. Tapi aku ngeliatnya dia itu kayak pocong. Nah itu kan dua hal yang berbeda kan. Itu tergantung dari setannya. Kalau setannya kuat, dia bisa ketika ada yang ngeliat kan dia kerasa ya. Dia bisa merubah bentuknya jadi apa. Nah itu juga mungkin bisa kayak gitu. Dia jadi anak kecil seperti almarhum. Anaknya belinya Mbak Anda. Kemudian ya ngasih tanda-tanda seperti itu. Nah ini lagi juga ada penjelasan gak sih tentang kalau bancaan kayak gitu, kan juga kadang-kadang kalau yang meninggal orang dewasa itu disediain kopi, makanan kesukaan-kesukaannya selama hidup kayak kopi, pisang, yang apa itu, apem, kayak gitu-gitu. Nah itu kok bisa ya kopinya berkurang gitu. Kalau makanannya sih memang gak ada bekas gigitan ya, tapi kok kopinya tuh bisa berkurang gitu. Kayak habis diminum gitu. Kalau makanan, itu yang diambil sarinya. Jadi kalau biasanya buat sesajen, itu kan makanannya ada buah atau apa. Itu kalau kita makan, tapi jangan loh ya. Maksudnya kalau kita makan itu, biasanya sari buahnya itu udah gak ada. Jadi rasanya gak manis atau gak apa. Beda-beda aja rasanya. Mereka makannya begitu. Kalau kopi sebenarnya itu gak sama, tapi juga susah dijelaskan kenapa dia berkurang. Bahkan biasanya, Mbak, kalau ingin tahu kita itu kena santai, atau mungkin kita diikutin atau apa, itu juga bisa dicoba pakai kopi hitam pahit, taruh di bawah tempat tidur, nah itu dilihat aja. Kenapa itu? Kalau ditaruh di bawah tempat tidur. Oh, jadi untuk ngecek kalau kita diikutin apa enggak, cek aja di kasih kopi pahit tanpa gula gitu ya berarti, taruh di bawah tempat tidur. Terus kita tinggal tidur, besoknya dicek. Oh, lah kalau memang sudah tidurnya di bawah gimana? Enggak pakai dipan. Susah dong. Iya, iya. Oh, gitu. Iya, iya, iya. Jadi kalau tubuh kita diikutin atau apa, sesuatu yang jahat atau yang baik, pasti biasanya itu langsung diminum. Karena itu kan kayak makanan mereka kan. Mereka kan makannya kayak bunga, tulang, gelulang, kotoran. Iya, iya, iya. Dulu sih ada juga nih pengalaman mamaku gitu ya. Enggak tahu kenapa setiap kali ada orang yang enggak suka sama papa aku, itu nyerangnya, sebenarnya nyerang papaku tapi kenanya ke mamaku gitu. Mesti mamaku yang sakit gitu kan. Mamaku yang sakit terus akhirnya sampai pernah itu berobat kesana kesini. Eh, sembuhnya tahu kenapa. Cuma nyebrang laut doang. Jalan-jalan ke Bali, memang rencananya gini, aduh kasihan nih mama ini kan sakit, kok aneh gitu. Pagi sakit gitu ya. Nanti malam enggak sakit gitu. Aneh gitu loh, sakitnya lucu gitu loh. Terus akhirnya dibawa ke Bali. Maksud papa sih pengen ngibur mama gitu kan, dibawa ke refreshing ke Bali. Loh pulang dari Bali loh sembuh total gitu. Katanya terus akhirnya diceritain, dijelaskan. Kalau yang namanya santai dan lain-lain itu, kalau dilewatin laut itu bakalan hilang. Itu benar enggak sih? Larung namanya itulahnya. Oh larung. Jadi kayak orang kalau mau, biasanya orang ngilangin, apa namanya? Ngilangin kodam yang ada di pusaka, itu kayak gitu, di larung, dibuang ke laut, gitunya. Oh gitu. Dicuci air laut. Jadi dibawa ke laut, dicuci air laut, pusakanya hilang. Itunya kodamnya. Jadi pusakanya udah enggak ada penunggunya lagi. Oh gitu, baik. Aduh, ini nanti banget curhat saya ya, kalau ngobrol sama kamu. Dain panjang banget kok. Iya benar. Ini ada pertanyaan nih, buku horror gimana nih prospeknya di literasi? Karena kan ini, ya seperti, kayak yang ada yang sudah terkenal tuh, Danur ya kan, itu kan penulisnya kan juga punya six sense kayak kamu nih. Kamu ada bayangan juga bakalan di filmin enggak? Di filmin enggak buku kamu ini? Kalau untuk di filmin, kayaknya belum ya. Tapi kalau untuk bikin, apa ya sih, sequel. Kayak ini kan baru cerita di balik mata batin yang satu kan. Nanti aku mau ngeluarin side story-nya, itu yang cerita mata balik dua, side story. Jadi kayak potongan-potongan. Kalau yang di buku aku yang pertama ini kan ceritanya sambung kan. Maksudnya ada timelinenya. Kalau yang kedua ini, aku niatan nanti, jadi itu, side story. Jadi potongan-potongan, pengalaman aku yang banyak. Itu sih. Kalau untuk film kayaknya, belum dulu deh. Mau fokus ke buku aja. Tapi kalau ada yang nawarin, mau dong? Oh iya pasti. Iya dong. Itu rezeki namanya. Iya bener-bener. Bener-bener. Bener-bener rezeki gak boleh ditolak. Iya bener-bener. Eh tapi ini loh, apa namanya, jadi cerita yang akan kamu tulis pun itu, dan termasuk yang sudah jadi ini, cerita di balik mata batin ini, ini real ya? Bener-bener real? Ada ini gak sih? Ada gubahan-gubahannya juga gak sih? Gubahan tuh, kayak tambahan-tambahan gitu ya? Iya tambahan, di lebih, iya di... Tomotan atau apa gitu. Oh gak ada. Jadi semuanya ini, real dari awal, awal saya apa, saya ngalamin mistis sampai akhir. Akhirnya ini emang gak terlalu itu sih, nanggung akhirnya memang. Cuma nanti bakal dijelasin di buku yang kedua. Nggak ada, saya bikin nanggung ceritanya, buat nanti jelasin ke buku yang kedua. Oke, tapi memang jalurnya bakalan tetap di horror ya? Kemungkinan untuk saat ini ya, tapi sudah ada beberapa proyek yang aku ambil senandika sama novel romansi. Coba lah. Kompleks ya kamu ini ya ternyata ya. Multi-talented lah lebih tepatnya. Oke, dan ini ada pertanyaan lagi, titipan lagi. Banyak banget sih yang tanya ya? Iya. Ini baru kali ini nih ya, di grup literasi. Ini karena memang salah satu teman saya ini adalah seorang pedagang. Saya juga kayaknya butuh nih pertanyaan ini, karena saya juga bentar lagi mau berdagang. Ini gini, apa ya ciri-ciri tempat usaha yang laris, karena pakai penglaris atau pesugian. Maksudnya gini, ciri-ciri tempat usaha yang laris, karena pakai penglaris atau pesugian, itu ciri-cirinya gimana? Biasanya. Biasanya gimana? Biasanya gini, kalau orang kan, kalau dimakan di tempat enak, kalau dimakan di rumah, rasanya beda. Sebenarnya itu, itu sebenarnya bukan apa ya, bukan salah satu cara buat tahu, kalau itu pakai penglaris atau enggak. Kayak kita beli mie ayam, kalau kita bungkus, kita bawa pulang, kan keburu mie-nya, itu kan kembang. Ya, mededek katanya orang Sorobo. Ya, mededek. Sebenarnya caranya itu, pertama, dari ketika masuk, kalau kita mau masuk tempat makan, kita harus, pertama itu harus tenang, tenang dulu. Ketika masuk, harus tahu perbedaan auranya ketika sebelum masuk. Jadi, kadang kita mau masuk restoran, kok dawanya itu pasti kita kerasa, karena orang kan punya sensitivitas ya. Punya sensitivitas tentang hal-hal kayak gitu. Jadi, ketika masuk, auranya beda. Kemudian, menunya sederhana, terus enggak ada alasan buat orang suka, kayak orang belontong sayur. Lontong sayur kan hal yang biasa, kayak apa yang bikin enak, entah itu pampelnya atau lontongnya. Nah, kalau enggak ada hal yang kayak gitu, terus tiba-tiba laris, banyak yang beli, nah, itu kemudian bisa. kemudian rasanya setelah doa, itu gimana? Biasanya orang kalau enggak doa itu, makanannya itu yang udah kecampur, itu susah banget buat dihilangin kotorannya. Kotoran itu loh ya, gaib loh ya. Kotoran gaib kan banyak, ada yang pakai ludah, ada yang pakai sesacin, dimasukin ke makanannya, ada yang pakai apa. Iya, iya, iya. Aku pernah dengar tuh ludah tuh, ngilernya gedurwo katanya gitu-gitu. Tapi itu kalau makanan ya, lah kalau sumama itu dagangnya bukan makanan, misalnya kayak baju gitu, atau mungkin dagang peracangan lainnya gitu, gimana? Cara ngeliat? Itu rada susah, itu rada susah kalau emang enggak bisa itu ya. Soalnya biasanya itu bukan ke barangnya, kalau orang yang jualan bukan makanan loh ya, itu bukan ke barangnya, tapi ke pedagang lainnya. Maksudnya gimana? Jadi kalau saya jualan baju nih, saya pakai penglaris, itu nutupin pedagang lainnya. Jadi bukan malah bikin barangnya jadi apa gitu, enggak. Jadi pedagang yang lainnya tuh ditutup, sehingga para pengunjung gitu, enggak ngeliat pedagang lain. Kayak enggak feel gitu lah. Feelnya malah ke situ doang gitu kan, yang pakai penglaris itu doang. Kayaknya tempat ini menjanjikan ke sini aja lah. Padahal di sebelahnya tuh lebih bagus atau apa. Oh gitu. Nah terus tipsnya gimana nih dong? Gimana dong? Gimana nih dong? Gimana dong? Kalau yang itu rada susah memang, soalnya kalau orangnya enggak bisa ngeliat ya susah. Soalnya ya itu kan sesuatu yang enggak kita konsumsi kan ya. Jadi itu hanya tergantung pada sensitivitas. Juga itu aja. Kalau barang sama jasa loh ya. Kalau saya adalah pedagang yang ditutup pintu rezekinya sama orang itu dengan cara gitu, saya harus gimana? Nah kalau itu doa. Tapi tergantung ya. Kadang itu ada orang yang malah pakai lawan pakai pedugian juga. Itu yang bahaya sebenarnya. Karena pedugian kan ilmunya banyak. Ada yang ilmu hitam, ada yang ilmu putih. Kalau pakai ilmu putih kan kayak wirid, doa, puasa. Wirit, doa, puasa. Tuh catat ya, catat ya yang tanya ya. Wirit, doa, puasa. Terus habis itu? Kalau yang hitam itu pakai yang tadi pusaka. Kayak gitu-gitu. Kayak orang kan kalau mau deketin cewek pakai pusaka apa? Semar mesem, bulu perindu. Kayak gitu. Semar mesem, bulu perindu. Jarad goyang. Ya kayak gitu-gitulah. Oke, terakhir nih aku mau tanya sama Damon. Damon, dalam penulisan kamu sendiri gitu ya di buku horror kamu itu yang bercerita real, fakta yang terjadi di kehidupan kamu sebagai seseorang yang bisa mempunyai mata batin yang spesial itu tadi. Penulisan yang kamu terapkan di buku kamu itu ngalir aja sesuai gaya bahasamu atau kamu memang belajar khusus untuk bisa menulis nih? Gimana nih supaya tulisan aku tuh disukain, dibaca selain inti ceritanya, isi ceritanya, tapi ya gaya penulisanku juga menarik nih? Atau kamu juga belajar penulisan atau pure udah gaya bahasa kamu aja? Kalau yang di buku ini, saya pure pakai gaya bahasa saya sendiri. Cuman beberapa penggunaan kata, diksi itu saya cari referensi malah dari buku-buku lain. Jadi kayak biasanya kan penggunaan kata yang kurang baku, terus mencari pembakuan kata, pwebinya, penggunaan pwebinya itu saya baca dari referensi cerita lain. Tapi untuk gaya bahasa ini, saya tulis pakai cerita saya sendiri, dari pemikiran saya sendiri. Boleh, boleh, boleh. Gaya bahasa saya sendiri. Hobi kamu apa sih Damon? Hobi. Kok aku ngeliat tuh background kamu, kayaknya kamu suka main game online deh? Ya, game online, musik, kadang main musik tapi ya main-main biasa, kayak gitu-gitulah. Musik, main game, mendaki gunung. Oke. Damon, nanti kapan-kapan aku telpon ya, atau aku jawab pria. Aku nanti akan kontak-kontak kamu di luar rumah kata. Nanti buku kamu yang berikutnya juga kamu harus bawa ke sini lagi, ke rumah kata ya. Waduh, waduh. Ya, siap ya. Oke, ini udah waktunya anak kelar dulu dari rumah kata. Damon, thank you so much. Aduh, aku seneng banget kedatangan Damon nih di rumah kata. Serem-serem gimana gitu. Tapi gara-gara ngeliat Damonnya jadi gak serem kan. Eh, tapi masih jomblo atau sudah? Ada pasangannya nih? Plus, ya. Plus, ya dong. Yaudah deh, selama Janur Kuning belum melengkung ya. Pepet aja terus Rodamon, oke. Oke, yaudah cerita dibalik mata batin. Cerita dibalik mata batin. Rodamon sudah hadir di rumah kata. Sampai ketemu lagi di rumah kata berikutnya. Bye-bye. Mwah. 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 Terima kasih.